18 orang yang diduga sebagai pengedar dan pengguna narkoba digelandang oleh aparat gabungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah bersama TNI dan Polri pada Kamis 20 Juni. Mereka diamankan setelah terjadi penggerbakan di dua kelurahan yakni Kelurahan Kayu Malue dan Kelurahan Tawan Juka yang disebut sebagai kampung narkoba di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam penggerbakan tersebut, BNNP juga melibatkan petugas dari Kemenkumham Sulawesi Tengah, anggota Satpol PP, dan anggota Badan Kesbangpol. Selain mengamankan 18 orang, aparat gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 28 paket narkotika jenis sabu, timbangan, alat isap sabu, serta barang bukti lainnya. Penggerbakan ini bisa jadi akan dilanjutkan dengan operasi-operasi lain untuk menuntaskan permasalahan narkotika di wilayah Kota Palu. Kita akan lihat dulu, nanti akan ada pemeriksaan tentunya dengan 18 orang, setelah itu kita akan ketatukan prosesnya seperti apa. Tapi statusnya masih terperiksa? Semua terperiksa dulu, iya. Ibu, dari 18 orang ini ada perempuan? Ada, ada perempuan. Kami belum menyasar kali ini, tapi mungkin operasi berikut semua yang kita sinyalir, ada peredaran, kita akan tetap masuk. 18 warga yang ditangkap, serta barang bukti yang disita, kini diamankan di kantor BNNP Sulawesi Tengah. Sejalan dengan penuntasan kasus ini, BNNP melakukan pemetaan wilayah di Kota Palu, yang dianggap sebagai markas atau sarang narkoba, untuk dipindah lanjuti dengan penggerubungan secara masif. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ranggamu Sabar, Kristina Natalia, kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!